Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Race in Game Nah ini dia game yang sudah kita tunggu-tunggu Sword Art Online Black Swordsman S Yang sudah ofisial rilis di China dan sudah bisa mulai praunduh pada tanggal 8 Juni kemarin Servernya baru akan dibuka pada tanggal 9 Juni Tapi disini kita sudah bisa download patchnya dan coba mendaftarkan akun ya guys Karena game ini baru rilis di China dan bukan global, pasti untuk loginnya sendiri sangat ribet Dan pada kesempatan video kali ini aku akan share sedikit tips bagaimana cara login dalam game ini Sebenarnya aku sudah pernah share tipsnya di video-video aku yang sebelumnya Tapi di video itu sendiri masih banyak player yang kesulitan untuk login ya guys Jadi mungkin di video ini hanya pengulangan bagaimana cara aku login dalam game ini Dan mungkin tips dari aku ini tidak 100% berhasil ya Terkadang ada beberapa player juga yang masih kesulitan dan gagal Jadi sebelumnya aku mau minta maaf banget sebanyak-banyaknya bagi player yang gagal login karena tutor aku Aku download aplikasi ini dari TabTab tapi disini loginnya pakai akun Bilibili Jadi yang pertama harus kalian persiapkan adalah memiliki aplikasi atau akun Bilibili Dan bagaimana cara download dan mendaftarkan ke akun Bilibili sudah pernah aku share dan caranya tetap sama Nanti link videonya aku kasih di deskripsi ya guys Kalau akun Bilibili kalian sudah siap kalian tinggal klik aja tombol yang warna biru ini Dan kalian akan diarahkan ke laman loginnya ya Nah mulai dari sini ini dia langkah yang paling sulit untuk loginnya Kita harus verifikasi nama dan verifikasi ID Tentu saja ID nya orang China Dan bagaimana cara aku ngelewatin verifikasi ID ini Kalian simak videonya mulai dari sini Jangan di skip karena nanti kalian bakal bingung atau terlewatkan tutor yang aku berikan Sebelum kita masuk ke verifikasi ID Jadi bagi kalian yang baru mampir ke channel ini Alangkah baiknya kita berteman dulu dengan cara klik subscribe ya teman-teman Agar kalian update video terbaru dari aku Dan bisa tanya-tanya seputar game mobile Nah untuk verifikasi ID sendiri Dalam satu hari kita hanya diberi 3 kali kesempatan gagal ya teman-teman Kalau kalian gagal dalam 3 kali percobaan Maka selanjutnya kalian bakal gagal terus dalam sehari itu Jadi kalian harus nunggu next day untuk bisa mencoba lagi Kalian harus usahakan memasukkan nomor ID yang benar dalam sekali percobaan dalam satu hari Sekarang kita berusaha mencari nomor ID yang valid Kalian buka aja browser kalian Bisa google chrome Di menu pencariannya kalian tuliskan aja ID China Generator Dan disana bakal keluar beberapa website ya Biasanya aku pakai yang kedua ini ya teman-teman Kode komplit Karena rate berhasilnya lebih banyak dari sana Kenapa nggak nyoba ID yang dari MyFactInfo Oke dan sekarang aku bakalan coba dari sini ya Disini langsung otomatis ada nama dan nomor ID nya Jadi kita nggak perlu menulis sesuatu lagi Kita tinggal kopas aja yang ada disini Setiap kali kita refresh namanya juga akan ganti Jadi kalian bisa pilih Yap dan sekarang aku bakalan coba kopas nama kanji dan nomor ID nya Oke udah aku kopas nama kanji dan nomor ID nya Yang dari MyFactInfo tadi ya Ini percobaan pertama dan semoga aja langsung berhasil Oke bismillah Dan ternyata gagal guys Sorry sorry ngapain gagal dimasukin ke video ya Oke sekarang kita langsung aja ke kode komplit yang biasa aku gunain untuk verifikasi ID ini Kita masuk aja ke lamanya kode komplit Oke tulisannya kecil sekali aku zoom sedikit Yap pertama-tama di website ini aku bakalan ubah kode wilayahnya Kalian bisa pilih aja sesuka hati kalian Kalian bisa acak Disini aku bakal coba pilih yang unik aja ya Dan selanjutnya kita masukkan tanggal lahir dimulai dengan format tahun bulan lalu hari Kalian bisa ikutin format yang aku pakai ini Atau kalian bisa cari sendiri tahun lahir seseorang yang sekiranya itu udah berumuran ya Jangan tanggal lahir bocil kalian pakai Ntar gak bisa ya guys Lalu disini aku coba salin salah satu secara acak Nah disini aku pilih yang benar-benar acak ya Valid enggaknya ID yang kita cari Itu tergantung hoki sih ya guys Karena kita sendiri gak tau mana ID yang valid Disini kita coba cek aja Dan cek disini itu belum 100% menentukan kalau ID itu valid Kalau kita tempel di kolom pertama itu menjelaskan tentang identitas ID-nya ya Tanggal lahir dan tempat kelahirannya Atau tempat penerbitnya Kolom yang kedua adalah nomor setelah promosi Nomor ID itu yang bakal kita gunakan Dan kita salin ke game SAO-nya ya guys Di percobaan yang kedua ini aku pakai nama biasa Dan ternyata gagal lagi Oke mungkin emang gak bisa Jadi intinya setelah aku translate tadi namanya itu gak valid Jadi kita harus memasukkan nama kanji Dan itu wajib ya teman-teman Jadi kalian masuk aja ke website ini Kalian tulis aja nama kalian lalu kalian translate ke huruf kanji Disini aku coba nama ini ya Dan sekarang aku coba salin aja namanya Lalu kembali ke dalam game-nya Semoga aja kali ini aku berhasil Karena ini adalah percobaan terakhir aku dalam hari ini ya guys Kita coba Yes Dan akhirnya aku udah berhasil Mendaftarkan akun aku ke game ini ya teman-teman Yap karena aku udah berhasil Mungkin segitu dulu video aku untuk kali ini Sebelumnya aku minta maaf Kalau ada penjelasan atau penyampaian aku Yang masih sulit dimengerti Aku berterima kasih banget Bagi kalian yang udah nyempetin Klik dan nonton videonya dari awal sampai akhir Dengan ini kalian tinggal Nunggu aja servernya kebuka Dan login untuk memainkan game ini Ya mungkin segitu dulu Semoga kalian semua yang nonton video aku Berhasil dan bisa login Agar kita bisa main bareng Untuk kedepannya ya teman-teman Mungkin segitu dulu Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you in the next video Sampai jumpa di video